Mira Hartati, perempuan yang dijuluki sebagai Ratu Emas, berikan kabar gembira kepada penggemar Oan Boalemo. Bagaimana tidak, wanita yang juga memiliki bisnis di bidang skincher tersebut, terang-terangan mengatakan lewat siaran live di media sosial pribadinya, bahwa ia berencana akan memberikan hadiah spesial kepada Oan Boalemo, sang juara pertama ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Hal tersebut, ia sampaikan, saat menjawab pertanyaan dari para warganet di media sosial pribadi beberapa saat yang lalu. Namun, dalam siaran live tersebut, ia masih memikirkan, hadiah apa yang akan diberikan kepada Oan Boalemo. Banyak dari netizen, menyarankan kepada Hartati, untuk berikan hadiah kepada Oan Boalemo, berupa emas. Sayangnya, Hartati belum mengiakan saran dari netizen tersebut, dirinya hanya mengatakan, lihat saja nanti, hadiah itu bakal wah pokoknya, ujar Hartati. Tak hanya itu, wanita kelahiran asal Makassar, Sulawesi Selatan itu, juga sempat mengatakan, ia akan mengundang Oan Boalemo sebagai bintang tamu di acara yang akan ia selenggarakan dalam waktu dekat ini. Akan tetapi, Hartati belum bisa memastikan jadi atau tidaknya. Mengingat Oan Boalemo, masih disibukan dengan berbagai kegiatan di kampung halamannya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Haryanto Tuna alias Oan Boalemo mengunjungi beberapa sekolah di Boalemo tempat ia menimba ilmu. Jebolan di Akademi 6 yang baru saja meraih juara 1 ini disambut haru dan bahagia oleh para guru dan siswa. Oan terlihat keluar dari rumah pejabat Bupati Boalemo pada pukul 11.00 Wita dengan mengenakan batik putih hitam. Hari ini, ia mengunjungi tiga sekolah, yaitu SDN 13 Tilamuta, MTSN Tilamuta, dan Madrasah Aliyah Tilamuta. SDN 13 Tilamuta, tempat Oan pernah mengenyam pendidikan dasar, menjadi tujuan pertamanya. Kedatangannya disambut dengan teriakan dan tepuk tangan meriah dari para siswa. Yularni Amili, wali kelas Oan saat di kelas 6 SD, tak kuasa menahan haru saat melihat anak didiknya kembali ke sekolah. Saya sangat terharu dengan kedatangan Oan di sekolah SDN 13 Tilamuta, ungkapnya kepada tribungorontalo.com. Kami semua sangat bangga atas apa yang telah Oan raih. Dia adalah contoh bagi adik-adiknya untuk terus berprestasi, imbuhnya. Yularni pun mendoakan agar Oan selalu sukses dan menjadi kebanggaan bagi Gorontalo. Semoga Oan tetap sukses dan sebat selalu, tutupnya. Kunjungan Oan ke sekolah-sekolahnya ini merupakan bentuk rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan selama ia mengikuti ajang di Akademi 6. Kehadirannya membawa inspirasi dan semangat bagi para siswa untuk terus mengejar mimpi mereka. Oan Boalemo, sangat jawara dangdut Akademi 6 Indosiar itu kini menjadi idola baru bagi penikmat musik dangdut tanah air. Oan berhasil bikin bangga masyarakat Gorontalo, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo. Tidak heran, pada acara penyambutan Oan yang digelar MSG Boalemo, Senin, 4 Maret kemarin, masyarakat dari berbagai daerah di Gorontalo berbondong-bondong tak ingin ketinggalan menyambut idola mereka tersebut. Karena keberhasilannya Oan mendapatkan hadiah uang tunai RP 50 juta dari pemerintah Kabupaten Boalemo. Penyerahan bonus tersebut diserahkan secara simbolis pada saat konser Oan Boalemo yang bertajuk, Welcoming the winner Oan Boalemo, bertempat di alun-alun Tila Muta. Dalam sambutannya, penjabut Boalemo Sherman Moridu menyampaikan apresiasinya terhadap Oan Boalemo yang telah berhasil menjadi juara dangdut Akademi 6 Indosiar. Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kepada Oan Boalemo yang telah membawa nama baik daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, ucap Sherman Moridu. Diketahui pada konser Oan Boalemo tersebut, dihadiri Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, Ketua MSG Boalemo Lahmuddin Hambali, Penjabat Sekda Boalemo Supandranur, Ketua TP, PKK Kabupaten Boalemo serta ribuan masyarakat Boalemo dan daerah sekitar. Masyarakat yang hadir pun tampak terhipnotis dengan suara merdusang jawara dangdut itu. Oan berhasil menghibur masyarakat, bahkan tak jarang dari mereka yang histeris mendengar suara idola baru dangdut Indonesia. tersebut. Sebagaimana diketahui, kedatangan Oan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyabet juara pertama dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo, telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. selamat menikmati